Mungkin masih menunggu teman-teman yang masuk ya Karena dari tadi bertambah terus Gimana Kang Rudy? Ya, terusan-terusan Apa namanya, mic saya hilang Mohon maaf ya, kebetulan jaringannya biasanya nge-loss Jadi langsung aja mungkin Kang Mul ya Untuk sekarang kan udah banyak juga yang hadir 28 Meskipun memang masih belum tengahnya ya Karena yang terdaftar itu sekitar ada 120 orang ya Yang Alhamdulillah peserta sangat banyak dan sangat antusiasa sekali Jadi mungkin karena teman-teman yang sudah hadir Ini udah jam 10 Sudah mempersiapkan mungkin ya Kasian juga kalau disuruh menunggu Mungkin kita sambil jalan aja ya Seperti itu Kang Mul ya Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu Untuk Kang Mul ini merupakan salah satu mahasiswa Teknik dari kampus STT YBSI Tasikmalaya Nah STT YBSI Tasikmalaya sendiri Teman-teman kalau belum tahu STT YBSI itu di Komplek Mayasari Plaza Di Jalan Pasar Wetan Kecamatan Cihideng Teman-teman kalau misalkan main mampir ke Mayasari Atau mampir ke Asia Plaza Itu lokasinya hampir dekat dengan kampus STT YBSI Nah teman-teman untuk STT YBSI juga Sekarang sedang membuka Apa namanya Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan atau Tahun Akademik 2021-2022 Jadi teman-teman yang ingin kuliah Baik itu yang melanjutkan dari SMK Atau misalkan dari yang pernah kuliah di D3 Teknik Mesin mungkin nanti bisa melanjutkan di kampus STT YBSI Tasikmalaya Kang Mul ini juga merupakan aktifis Dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Informatika Eh maaf Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin STT YBSI Yang salah satunya juga mungkin sudah tergabung di keluarga Mahasiswa Mesin Jawa Barat ya Kang Mul ya Iya betul sekali Oke itu mungkin sekilas tentang Kang Muliana Dan mungkin tentang dasar atau tentang ilmu Dari ke Solidworks kan Itu sudah apa namanya sering sekali Beliau juga mengadakan webinar dan seminar Tentang Solidworks ini Jadi mungkin untuk Kang Mul ini juga Sudah cukup berpengalaman ya Dalam webinar dan juga workshop ya Tentang Solidworks ini Karena merupakan webinar ini juga merupakan Sudah yang keberapa kalinya untuk Apa namanya Kang Mul menjadi narasumber di Solidworks ini Ya itu aja mungkin sekilas tentang Kang Muliana Dan langsung saja supaya teman-teman tidak menunggu lama Lebih lama lagi Langsung saja Kang Mul kalau sudah siap Saya persilahkan untuk Waktu dan tempat juga room Untuk Kang Muliana menyampaikan ilmu Tentang dasar Solidworks ini Silahkan Kang Mul Ya terima kasih Kang Rudy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin memperkenalkan diri kembali Nama saya Muliana Asal dari Tasik Malaya Sekarang semester 6 di kampus STT BSI Tasik Malaya Yang pertama-tama Kita ucapkan terima kasih Kepada Allah SWT Yang telah memberikan Usia Yang telah memberikan kesehatan Sehingga kita dapat Bertemu Meskipun secara virtual gitu ya Dalam keadaan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi besar kita Langsung saja mungkin Untuk Apa namanya Webinar kali ini Saya akan sedikit Mengaparkan tentang teknik dasar Solidworks Catatan dulu ya disini Mungkin saya bukan mengajari teman-teman semua Bukan Apa namanya Ya lebih ke sharing saja ya mungkin Karena Saya disini juga masih belajar gitu ya Terima kasih Dan belum terlalu expert juga gitu Baik langsung saja Teknik dasar Solidworks Apakah di share screen kalian sudah Pindah atau belum? Masih belum Kang Mo Masih di awal ya Mungkin share screennya Bisa diperbarui dulu Kang Mo Oh siap Sudah Pindah Kang Rudy Masih loading sebentar Oke Sudah Siap Mantap Ya siap Mungkin Sebelum kita Membahas teknik dasar Solidworks Kita harus tahu dulu Sejarah Solidworks itu sendiri Yang mana Solidworks merupakan software Yang digunakan untuk Merancang suatu produk Mesin atau alat Solidworks Solidworks pertama kali diperkenalkan Pada tahun 1995 Sebagai pesaing untuk program CAD Seperti Pro Engineer NX Siemens IDITS Unigraphics Autodesk Inventor Autodesk AutoCAD Dan Katia Dan Solidworks sendiri Didirikan pada tahun 1993 Oleh John Hickstrick Dengan merekrut Tim insinyur profesional Untuk membangun Sebuah perusahaan Yang mengembangkan Perangkat lunak CAD 3D Dengan kantor pusatnya Di Concord Mesin search Dan Merilis produk pertama Solidworks 95 Pada tahun 1995 Dan selanjutnya Pada tahun 1997 Result Systems Yang terkenal dengan Katia CAD Software Mengakui Sisi perusahaan Dan sekarang ini Memiliki 100% Dari saham Solidworks Solidworks dipimpin oleh John Hickstrick Mileni Dari tahun 2001 Hingga Juli 2007 Dan sekarang dipimpin oleh Jeff Ray Saat ini Banyak industri manufaktur Yang sudah memakai Software ini Menurut informasi Wiki Solidworks Saat ini digunakan oleh Lebih dari 3 per 4 juta Insinyur Dan desainer Di Lebih dari 80 ribu Perusahaan Di seluruh dunia Di Indonesia Dulu orang Familiar dengan AutoCAD Untuk desain Perancangan Gambar teknik Tapi sekarang Sudah mulai Mengenal dan Menggunakan Solidworks Untuk permodelan Pada industri Pengecoran logam Dalam hal Pembuatan Patternnya Program-program 3D Seperti ini Sangat membantu Sebab Akan memudahkan Operator pattern Untuk Menterjemahkan Gambar Jadi Varen Model casting Pengecoran logam Dan tentunya Akan mengurangi Kesalahan Pembacaan Gambar Yang bisa Mengakibatkan Salah Bentuk Nah Diperbaharui Untuk Software yang Mendukung Solidwork Yang pertama Menyarankan Setelahnya Dengan Prosesor Intel Core i3 Bisa dari Generasi Minimalnya Dirilis 2 tahun Yang lalu Atau Yang Lebih Baru Kalau Anda Suka Dengan AMD Carilah Yang Sekiranya Sepadan Misal Seri A6 A8 A10 Dan Seri FX Yang Lebih Powerful Nah Jadi Untuk Software Yang Mendukung Apa Namanya Software Laptop Yang Mendukung Untuk Solidwork Ini Cukup Dibilang Menengah Ke Atas Karena Yang Saya Tahu Si Software Ini Lumayan Besar Memakan RAM Pertama Kali Saya Nginstall Di Laptop Asus Kebetulan Saya Pakai Speknya AMDA12 Dengan RAM 4GB Dan Harddisk 1TB Itu Apa Namanya Udah Hampir Nge-lag Gimana Pas Buka Jadi Emang Bener Memakan RAM Sekalinya Pengen Buka Tab Solidwork Sama Buka 2T Baja Di Laptop Itu Ada Notifikasi Low penyimpanan Di bawah Dan Saya Upgrade RAM Itu Nambah Lagi Yang 4GB Yang Kemudian Alhamdulillah Sekarang Udah Agak Sedikit Lancar Di AMD A12 Dan Yang Selanjutnya Untuk Mendapatkan Kecepatan Jadi RAM Yang Dibutuhkan Sebenarnya RAM 2GB Masih Bisa Untuk Dipaksakan Tetapi Alangkah Baiknya Minimal RAM 4 Atau Yang Lebihnya Lagi Mungkin Seperti Itu Kalau Dari Sisi Persi Ada Ya Ya Itu Ram RAM Lebih Rendah Nah Gitu Juga Jadi Contohnya Kan Yang Saya Itu Solid 2018 Hampir 12GB Ya Kalau Versi Sebelumnya Yang Ada Teman Saya Yang 2015 Hanya Berapa Giga 8GB Jadi RAM 2GB Pun Masih Smooth Masih Bisa Nyaman Digunakan Tapi Apa Namanya Kalau Dari Tahunnya Gitu Ya Untuk Yang Saya Menggunakan 2018 Itu Mungkin Ada Fitur-fitur Terbarunya Tapi Sama Saja Gitu Ya Fungsinya Hanya Beda Tampilannya Saja Mungkin Nanti Saya Ditunjukkan Tampilannya 2018 Kita Lanjut Dulu Nah Untuk Yang Selanjutnya Untuk Prospek Kerja Seorang Lulusan CAD Itu Yang Pertama Freelancer Jadi Kita Bisa Kerja Dimanapun Kita Berada Tanpa Berangkat Ke PT Tersebut Karena Sekarang Juga Banyak Yang Sudah Bekerja Freelancer CAD Seperti Itu Teman saya Juga Ada Yang Bukan Sekampung Tetangga Kampung Tetangga Ada Beliau Itu Freelancer Kerjanya Ada Di rumah Tetapi Ya gitu Kerjanya Enak Asalkan Kita Dapat Menguasai CAD Ini Ini Teman Kalau Lulung Jadi Guna Gampang Tapi Yang Lebih Menurut Teriknya Di sini Mencoba Mengambil Freelancer Atau Belum Nah Kemudian Apa Namanya Kebetulan Saya Belum Belum Mengambil Gitu Ya Karena Saya Belum Terlalu Gimana Belum Terlalu Expert Tapi Kedepannya Saya Juga Ingin Mendalami Tentang CAD Ini Dikarenakan Yaitu Kita Ya Intinya Bisa Dijadikan Kerja Sampingan Gitu Kerja Di rumah Tapi Dapat Uangnya Gede Juga Gitu Kalau Dari Freelancer Itu Sendiri Seperti Itu Dilanjut Nah Kita Langsung Saja Ya Tanpa Lama-lama Lagi Mungkin Teman-teman Udah Pengen Apa Namanya Langsung Saja Gitu Eksekusi Gimana Cara Memulai Program Storybook Itu Sendiri Yang Pertama Kita Apa Namanya Untuk Mulai Program Storybook Gimana Kang Rudy Install Dulu Nah Harus install Dulu Kalau Pasti Harus install Dulu Gitu Kenapa Saya tidak Menampilkan Disini Karena Kalau Dari install Mungkin Ada Di Pembahasan Berikutnya Mungkin Kang Rudy Bisa Dijadwalkan Langsung Demo Aplikasi Langsung Demo Aplikasinya Biar Tidak Memakan Waktu Juga Dan Mohon Maaf Kepada Teman-teman Bila Penjelasan Saya Terlalu Terburu-buru Karena Saya Di Apa Namanya Kemarin Dapat Ini Dapat Kabar Duka Nenek Saya Meninggal Dunia Minta Doanya Juga Kepada Teman-teman Semoga Almarhumah Diterima Disi Allah Dan Diampuni Segala Dosanya Amin Terima Kasih Teman-teman Jadi Saya Sekarang Dari Tasik Menuju Pulang Ke Garut Jadi Tapi Nyempetin Dulu Karena Sudah Ada Jadwal Gitu Gak Enak Ninggalin Jadwal Yang Sudah Ada Gitu Baik Langsung Saja Langsung Buka Kemulai Program Solid Waktu Double Klik Mau Selalu Tunggu Tampilannya Berubah Hingga Seperti Ini Mungkin Saya Langsung Saja Ke Apa Namanya Didemokan Ya Siap Ini Masih Tampil Gak Rudy Ter Screen Gak Ada Belum Tampil Belum Tampil Saya Buka Dulu Seliduk Oke Tadi Sekilas Yang Dibahas Kalau Muliana Itu Sendiri Dari Sisi Software Sendiri Mungkin Memang Kalau Teman-teman Ingin Lebih Baru Dan Lebih Fresh Lagi Fitur Versi Terbaru Tentunya Dari Sisi RAM Hardisk Harus Dipersiapkan Teman-teman Memang Pengen Belajar Dari Awal Dari Mulai Pengenalan Tools Dan Tentunya Karena Mungkin Untuk Fitur Tidak Perbedaan Ya Ya Hanya Sedikit Sedikit Hanya Tampilannya Saja Tapi Untuk Fungsi Masih Tetap Sama Gitu Mungkin Tadi Dari Sisi Prospek Nya Pun Sangat Menarik Untuk Dibahas Dari Sisi Tadi Ada Freelancer Untuk Misalkan Manupaktur Desain Manupaktur Desain Mesin Sebagainya Mungkin Selain Freelancer Itu pun Teman-teman Memungkinkan Bisa Jadi Nanti Kalau Jadi Freelancer Terus Teman-teman Karyanya Itu Bagus Dan Mungkin Diapresiasi Oleh Perusahaan Mungkin Teman-teman Juga Direkrut Jadi Tenaga Ahli Memang Di bidang Untuk Desain Apa Namanya Mesin Ini Karena Memang Kalau Misalkan Untuk Desain Manupaktur Dan Mesin Itu Sendiri Untuk Saat Ini Mungkin Belum Banyak Juga Di Sisi Yang Mengandrungi Atau Yang Sedang Sekarang Mungkin Bekerja Di Bidang Tersebut Jadi Ini Merupakan Salah Satu Prospek Yang Memang Sangat Cerah Sekali Dari Sisi Desain Atau Gambar Mesin Ini Sudah Ada Silahkan Mungkin Dilanjutkan Jadi Apa Namanya Sudah Terlihat Ya Share Screen Yang ada Part SMD Sama Drawing Sudah Ada Jadi Kita Pas Pertama Buka Buka Muncul Yang Kayak Gini Ya Muncul Dengan New Seliduk Dokumen Yang Mana Pas Kita Buka Pertama Kali Kan Di Seliduk Ada Tiga Ada Part Assemble Dan Drawing Yang Part Sendiri Itu Kita Langsung Gambar Di 3D Langsung 3D Terus Kalau Yang Assembly Penggabungan Dari Part Part Itu Sendiri Dan Kalau Drawing Itu Kita Bisa Yang Part Ini Setelah Kita Teridikan Kita Bisa Langsung Di Drawing Langsung Di Dua Dikan Ditudikan Untuk Mungkin Untuk Pembahasan Sekarang Kita Ngebahas Yang Part Ini Yang Coba Bikin Satu Part Saja Mungkin Seperti Itu Kita Coba Klik OK Lalu Nah Kita Kan Udah Milih Part Lalu Kita Harus Pilih Dulu Mau Di Sebelah Mana Kita Gambarnya Bentar Nah Kita Coba Pilih Di Front Plane Yang Depan Sketch Nah Mungkin Teman-teman Kalau Pas Mau Gambar Di 3D Kita Harus Menggunakan Front Plane Dulu Langsung Klik Sketch Mungkin Seperti Itu Dan Disini Mungkin Perkenalan Dulu Sebelum Kita Eksekusi Jadi Disini Banyak Tools Yang Ada Di Layar Pertama Solid 2 Mungkin Kalau yang Ini adalah Line Kita Bisa Untuk Membuat Garis Atau Garis Bantu Ada Center Line Kalau Center Line Garis Sumbu Garis Putus Terus Kita Kalau Ingin Bikin Lingkaran Itu Ada Tools Yang Namanya Circle Atau Pyramid Pyramid Circle Kebanyakan Pakai Saya yang Circle Terus Kalau kita Bikin Kotak Pakai Yang Ini Disini Corner Rectangle Terus Ada Ellipse Ada Trim Entities Trim Entities Itu Fungsinya Untuk Memotong Bagian Bagian Yang Kita Pilih Nanti Saya Akan Contohkan Ada Kalau Disini Ada Extrude Boss Kalau Extrude Boss Kita Apa Namanya Kalau Ini Sweep Boss Untuk Men3D Yang Gambar Dari Dua Dimensi Kita Ke 3D Pakai Sweep Boss Kalau Extrude Boss Contohnya Kita Sudah 3D Sudah Ditridikan Lalu Kita Ingin Menteridikan Lagi Yang Kita Sketch Di Di Area Gambar Tersebut Menggunakan Extrude Boss Mungkin Langsung Saja Sambil Penjelasan Sambil Kita Coba Menggambar Kita Ulang Lagi Pilih Front Plane Lalu Sketch Nah Udah Kita Coba Bikin Garis Bantu Dulu Dengan Berpatokan Di sini Di Di titik Yang sudah Disediakan Kita Sudah Bikin Garis Lalu Kita Akan Membuat Otak Dulu Rectangle Ukurannya Bebas Dulu Untuk Yang Pertama Masih Jalan ya Kang Rudi Takutnya Gak Jalan Masih Aman 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 Siap Jadi Kita Bikin Dulu Kotak Terlebih Dahulu Yang Gampang Sekali Untuk Menggunakan Di Sulid Waktu Kita Tinggal Klik Aja Yang Apa Namanya Gambar Kotak Disini Rectangle Kita Saya Ulang Biar Teman Teman Barangkali Ada Yang Masih Awam Jadi Kita Klik Saja Yang Corner Rectangle Terus Patokannya Dari Mana Kita Pengen Menggambar Contohnya Saya Pengen Dari Sini Lalu Tarik Ke Atas Klik Kiri Mouse Lalu Biasa Saya Biasanya Kan Mencet Kanan Lalu Select Gitu Ya Kalau Saya Biasa Menggunakan ESC Untuk Lebih Memulahkan Seperti Itu Ya Pak Namanya Kasih Pilet Dengan Skate Dengan Tools Yang Kita Kasih Champer Dulu Kalau Kita Pengen Nge Champer Si Garis Yang Disini Pengen Di Champer Dimiring Kayak Gini Kita Harus Memilih Dulu Tools Yang Disini Kita Pilih Champer Lalu Klik Garis Mana Yang Ingin Di Champer Yang Ini Saya Pengen Yang Bikin Disini Yang Ini Sama Disini Lalu Lalu Champer Yang Pernyatu Pengen Berapa Gitu Ya Ir Cuk Nah udah ya udah 3 mili disini kita menggunakan tools chamber barusan Jadi ingin memiringkan seperti ini kita bisa menggunakan tools yang namanya chamber Udah ini 3 lalu yang disini kita akan kasih yang satunya lagi pilet ya Kalau pilet tuh ada lengkungannya gitu Kalau ini kan kayak gini jadi apa namanya lurus gitu miring-miring banget Kalau ini mah kayak setengah lingkaran gitu ya Untuk memperbesar memperkecil tampilan ini kita bisa menggunakan mouse yang di tengah gitu ya Yang scrollnya yang tempat scrollnya Dan disarankan kepada teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi toolidwork tuh harus pakai mouse gitu ya Kalau tidak pakai mouse agak susah juga untuk mengaturnya Untuk selanjutnya kita akan ngasih chamber yang pinggirnya dengan ukuran sama ya 3 Pilet mohon maaf Sebelah sini kita kasih pilet dengan ukuran 3 Nah udah berubah seperti ini Yang kalau yang sebelah sini Kalau yang pengen kayak bentuknya Kayak setengah lingkaran kayak gitu Itu menggunakan Pilet Kalau yang pengen bentuknya kayak gini kita menggunakan Camper ya Mungkin seperti itu Nah Baik Sudah seperti ini kita lanjutkan Untuk membuat Dan ngasih ukuran dulu ya Ngasih ukuran Panjang dari sini ke sini Kalau pengen ngasih ukuran tuh Di Solidook ada Tools bar yang namanya Smart Dimension ya teman-teman Kita bisa menggunakan Smart Dimension Dan kalau menggunakan Smart Dimension Kita tinggal pilih Kita mau mengukur mana Kalau mau mengukur lebar dari sini ke sini Kita tinggal klik Yang dari sini Klik satu kali Terus Apa namanya Tarik ke sebelah Mana yang pengen kalian ukur Lalu Klik kembali di sebelah sini Lalu kita Tempatkan dimana Biasanya saya Apa namanya Menempatkannya disini Nah bisa kita Misal kita Kasih ukuran 50 cm ya 50 cm Mungkin sudah seperti itu Lalu Apa namanya Lebar dari sini ke sini tuh Kita kasih ukuran 20 cm saja ya Pakai Smart Dimension lagi Ini dan ini Kesini Lalu kita Coba di 20 cm Aja Nah ini seperti ini ya teman-teman Jadi Sangat mudah sekali ya Untuk mengasih ukuran di Solid 2 Kita tinggal klik Smart Dimension Lalu Klik area mana yang kita Pengen ukur gitu ya Kalau pengen ukur Lebar dari sini ke sini Tinggal klik Garis yang sebelah sini Dan yang sebelah sini Terus tarik ke atas Dan Cara mengasih Iwannya Mungkin teman-teman Belum tahu ya Cara Biar muncul kayak gini Saya hapus dulu Ininya Saya Maaf Saya hapus dulu Kita kasih ukuran lagi Contoh kita kan Pengen Kasih ukuran dari sini Ke sini Di sini Bentar belum Kepencet Smart Dimensionnya Nah Dari sini Ke sini Nah Kalau angkanya kan Biasanya Belum Sesuai yang Kita inginkan Contohnya Saya di sini Pengen 60 cm Gimana caranya Mengganti ukuran Seperti ini Nah bisa Bisa ke sini Tapi saya Lebih enak Di sini Langsung aja Double click Yang kiri Dimos Kalian Double click Lalu tunggu Modipi keluar Lalu Kita block saja Kasih ukuran Contohnya Pengen 60 ya 60 Tuh Saya ulang Tadi ada min Ada muncul min Coba ulang lagi Part Dimension Klik Garis yang sini Sama yang sini Kliknya satu kali Kalau double click Itu Jadi min Jadi kebalik Gambarnya Bakal Acak-acakan Nah kita klik 60 Contohnya Nah mungkin Seperti itu ya Teman-teman Untuk Mengasih ukuran Di Solidwork Masih Aman ya Kang Rudi Iya Iya aman Serta Masih stay Di 40 Terima kasih ya Yang masih stay Kita Santai saja Gitu ya Untuk Gambaran ini Lalu sudah Seperti ini Kita Akan coba Apa namanya Menteridikan gitu ya Hasil Gambar yang Kayak gini Untuk Langsung Ditridikan Hasilnya akan Seperti apa Nah Contohnya kan Kayak gini Kita langsung Saja ke Tools bar Pilih Fitur Untuk Menteridikan Gambar yang Sudah kita Sketch Di sini Lalu klik Sweep Boss Sekar ada Notifikasi Sweep Boss Setelah Setelah Kita coba Teridikan ya Teman-teman Gambarnya Seperti ini Mungkin sebelum Diteridikan Ada yang Mau ditanyakan Terlebih dahulu Silahkan dari Teman-teman Yang lainnya Berangkali Dari peserta Yang mau ditanyakan Boleh langsung Di kolom Obrolan publik Ya Oke Iya Artinya belum ada Kamu Belum ada Yang ditanyakan Belum ada Bisa Dilanjut Saja dulu ya Mungkin ya Sambil menunggu Oke Kita pake Repol Base Ya Delage Nah Mungkin seperti ini Kalau Ijin ulangnya Yang untuk Menteridikan tuh Repol Feed Boss Bukan Sweep Boss Jadi hasil yang Kita gambar tadi Diteridikannya tuh Jadi seperti ini Ini masih Bentuk kasaran ya Belum kita Edit-edit lagi Mungkin sampai disini Ada yang ditanyakan Atau Kita lanjutkan Mau gambar apa nih Nah mungkin Saya aja mungkin ya Sambil menunggu Dari teman-teman yang lainnya Kamu yang Tools yang sampai sini Yang digunakan Itu tadi Selain Loft Boss Loft Boss Ya Apalagi kira-kira yang Memang jadi basic gitu ya Mungkin ya Fitur-fitur Yang basic Selain Loft Boss Itu apalagi Biasanya yang Sering digunakan Biasanya Ada Extrude Cut Jadi Extrude Cut tuh Kita Ini gambar udah 3D ya Kita mau kasih Apa namanya Lubang dari ujung sini Sampai ujung sini Itu menggunakan Extrude Cut Nah kalau yang Revolved Cut ini Kita Contohnya ingin memotong Segini nih Bentukan V Itu bisa dari sini Nanti saya akan Mencoba Yang ini nih Revolved Cut Yang untuk memotong Ke sana Dan yang Extrude Cut Dan yang selanjutnya lagi Itu kalau di 3D ya kan Rudy Ya ya Ada fillet juga Ada chamber juga Gitu Kalau yang di 3D Jadi buat Apa namanya Biar nggak Lurus gitu sih Gambarnya Kalau fillet kan Kita Nah kayak Kayak gini Nah ini kan Bentukannya Di gambarnya tuh Kita kan Pakai miring ya Kalau sudah Diteridikan itu Hasilnya akan Seperti di Chamber Ini kalau di 2D tuh Jadi kan tadi kita Gambar 2D nya tuh kan Kita kasih miring ya Sebelah sini Kasih chamber Jadi gambar hasilnya Seperti ini Kalau kita yang Kasih fillet Gambarnya tuh akan Seperti ini nih Kalau kita kasih fillet Yang ini Jadi lebih lengkung Ada lengkungannya Disini Ada potongannya Kelihatan Iya potongannya Kelihatan gitu Mungkin seperti itu Siap-siap Mungkin bisa dilanjut Kamu silahkan Iya kita lanjut saja Terus kalau kita Bingung nih Kita lagi gambar Kita lagi kayak gini Kita pengen Ngegambarnya tuh Di area yang sini Atau di area yang sini Nah Tapi gambarnya Sedang seperti begini Kan susah juga ya Gambarnya Kita tinggal Menggunakan tools Yang ada disini Display style Kita Ingin Oh mohon maaf yang sini nih Kita Lihat yang mana gitu Dari sisi yang mana Contohnya dari Pengen gambar dari sini Atau pengen gambar dari sini Atau dari belakang gitu Bisa dari sini Kalau saya lebih enak Pakai Control Plus 8 gitu ya Kan Rudy Control Gambarnya Plus 8 Jadi bakalan lurus gitu Maksudnya bakalan lurus Contohnya kayak gini Kan gak lurus dengan mata kita Kan Dengan interface kita Gak lurus kan Gak enak gitu Kita tinggal menggunakan Control Plus 8 Nah Control Plus 8 Jadi tuh Seperti ini Kita coba gambar Di Ini aja dulu ya Nah Contohnya kita Ingin menggunakan Ini nih Extrude Boss Mungkin kita Gambar dulu ya Di sini Kita Selain control 8 Juga bisa menggunakan Tools yang Ada di Di sini nih Kita tinggal Klik kanan Lalu Ada normal Nah Kalian lurus Dengan interface kita Lalu kita akan Gambar di sini ya Membuat Membuat Apa namanya Buletan di sini Lalu kita akan Extrude gitu Lalu akan Dipanjangin ke sini Jangan lupa Kalau ingin Menggambar di sini Kita pakai Right plane Lalu sketch Right plane Bentar Right plane Sketch Jadi di sini kan Kita mau gambarnya Haring lost weight Nah Kayak gini Kita tinggal Ke lingkaran Circle ya Terus kita Tentuin titiknya Mau dari mana Kita ngambil lingkarannya Biasanya Kalau sudah Ada Nah Kalau sudah ada Gambar Orang kayak gitu Berarti Titik kita Bakalan Pusatnya tuh Bener gitu ya Gak bakalan Nengsol Istilahnya Jadi Jadi Tinggal tarik saja Yang soal itu Miring Nah Mungkin itu Miring gitu ya Kang Rudy Maaf Kebiasaan Bahasa Sunda Langsung Kita Esc Atau klik Apa namanya Centang hijau Di sini Lalu kita kasih ukuran Dulu nih Yang si Lingkaran ini Mau Dikasih ukuran Berapa Tetap pakai Smart Dimension Tinggal kita Klik Lalu kita Kasih ukuran Contohnya Saya pengen 20 Atau 15 Atau 15 aja 15 mm Nah mungkin Seperti ini ya 15 cm Lalu kita ingin Apa namanya Jadi kan kalau Kayak gini mah Gambarnya tuh kan Nggak Nggak ada 3D nya Ini masih 2D ya Yang gambar Bulutnya yang Barusan Kita coba Teridikan Menggunakan Tools Yang Extrude Boss Tinggal klik Saja Extrude Boss Lalu Yang mana nih Yang mau di Ini nyatukan Udah Udah Ini nya udah keluar Tapi teman-teman Kalau yang kayak gini nih Biasanya ini Kalau belum di klik Ini biasanya Kedalam Giga Nggak keluar Jadi Jangan lupa Lihat Tanda panah Yang disini Kalau kita mau Nge-extrude Boss Kalau tanda panah Yang ini nih Kedalam Berarti Nge-extrude nya kita Kedalam gitu ya Kalau Tanda panahnya Kesebelah sini nih Cara merubahnya Di Di sini Di reverse Direction Direction nya tuh Kita harus Klik Nah Itu udah keluar Lalu Kita Kasih Ukuran Berapa diameter Yang ingin Panjang Diameter yang Akan kita buat Contohnya Ya udah 10 saja ya 10 Lalu kita tinggal Klik ok Nah Udah seperti ini ya Kang Rudy Udah muncul Kedalam Eh keluar Keluar ya Oke Iya ya keluar Nah mungkin Itu Menggunakan Tools Yang Extrude Boss Lalu kita Di sini Nah kita coba Gambar di sini Kita bikin Apa namanya Bikin lingkaran lagi Tapi ininya Lubangnya Atau di sini saja Lubangnya tuh Tembus Kesebelah sana Gitu ya Kita coba Kita coba Gambar yang Di sebelah sini Kita kasih lingkaran Di sini Untuk tembus Kesana Menggunakan Extrude Cut Nah udah lurus Jangan lupa Kalau untuk Dari samping Itu kita Pilih di sini Nya tuh Prone Flan Lalu Sketch Nah kita akan Eksekusinya Di sini Kita coba Kalau Bulat saja ya Kita coba Bulat di sini Nah kita coba Ambil yang lurusnya Kita Kasih ukuran Samakan Dengan yang Di depan ya Ukurannya tuh 15 Oke Sudah ukurannya 15 Kita akan Menggunakan Apa namanya Extrude Cut Jadi tembus Kesebelah sana Gitu ya Nah Ini Kalau kita Nge-Extrude Cut Itu Kelihatan gitu ya Dari sebelah sini Panahnya tuh Kita tinggal Kasih Panjangnya tuh Berapa ya Kira-kira 50 Ini boleh tembus Nah Kalau seperti ini kan Kita Menggambarnya tuh Di tengah-tengah gitu ya Tinggal kita Tarik yang ininya nih Si panah ininya Nah Biar tembus gitu ya Tarik Kalau yang ini kan Udah pasti tembus Kita tinggal Tadi kan posisinya Kayak gini Karena kita Menggambarnya Dari tengah-tengah ini Tengah-tengah Kita tinggal Tarik saja yang ini Kesana Lalu kita Klik Oke Kita coba lihat Dan Hasilnya tembus ya Ini Kesana tuh tembus Dan Seperti itu Nah Sampai sini Ada yang ditanyakan Sebelum Lebih Jangan lanjut Atau lebih jauh Ini Ini Katanya Dari Irja Mulana Kalau fungsi Mirror dan Mop Bisa dicoba Oh iya Saya lupa Tidak Fungsi mirror Yang mana Yang Mirror Oh Irja Oh iya Saya coba Itu mirrornya Di Dua dimensi Atau di Tiga dimensi Kang Siapa bersama Kang Mohd Irza Iya Jadi mungkin lagi Nyimak di 3D Mungkin yang 3D ya Oh Lagi Nyimak di 3D Kang Rudy ya Kita bisa Contohnya Yang ini Pengen Ke Mana Apa Kesini kan Contohnya Pengen ada Di sebelah Sana Kita coba Pakai mirror Kita coba Pakai mirror Ini sudah Ini sudah Kita coba Dan mirror Di sini ya Ada tools Mirror Jadi Di sini Kita Yang mana Yang pengen Di mirror Diklik dulu Yang mana Yang pengen Di mirror Terus Ya bisa Di block Bisa di klik juga Terus Ntar harus Harus Ngepinggir dulu Gambarnya Kayak gini Jadi cari posisi Yang enak ya Ya gitu Karena kalau Kalau miring-miring Itu Kagak enak Gitu ya Kang Rudy Bisa di block Bisa di klik saja Agak di Miringnya sedikit Nah Terlupa kasih garis Yang sebelah sini Untuk Paste to mirror Mau kemana Gitu kan Harusnya dikasih Tengah-tengah dulu Bentar Yang di mirror Kalau ditanya Lebih mudah Mana Blender Sama Solidworks Tentunya mungkin Apa namanya Masing-masing Punya Kesulitan ya Kamu ya Iya Punya ciri Kalau Gitu Kalau saya sih Lebih enak Pakai Solidworks Ya Dikarenakan Ya dikarenakan Yang dipelajarinya Itu Solidworks Blender Dilemannya sama-sama Sama-sama aja Gitu ya Cuman Kalau Ya Seperti itu Kang Rudy Biasanya Kalau untuk Solidworks Itu kan Biasanya Di Manupaktur Sebagainya Kalau Blender Si juga Emang Biasanya Digunakan Mungkin Untuk Sebagian Orang Tapi Untuk Blender Lebih khususnya Sama aja Ada yang Menggunakan Untuk Purniture Sebagainya Gitu ya Sama aja Itu mungkin Kembali lagi Ke Istilahnya Apa Namanya Lebih familiar Dengan Yang mana Gitu ya Apakah Lebih familiar Solid Atau Lebih familiar Dengan Blender Atau Lebih familiar Dengan Aplikasi Aplikasi 3D Lainnya Tentunya Mungkin Untuk Kesulitan Masing-masing Tentunya Punya Keyunikan Dan Kesulitan Tersendiri Tapi Untuk Basic Ya Mungkin Hampir Sama Terus Bisa Apa Namanya Tadi Untuk Mirroring Kayak Gimana Terus Untuk Menjadikannya Jadi 3D Kayak Gimana Sebagainya Tapi Keduanya Mungkin Bisa Digunakan Tergantung Nanti Siapa Yang menggunakan Dan Lebih familiar Dengan Yang mana Seperti Itu Mungkin Jawabannya Ini Proses Mirroring Ya Ya Oke Masih Mencari Garis Tengah Yang Enak Karena Mirroring Itu Kalau Di Contohnya Ini Disini Aja Dulu Kalau Di Kalau Di Gambar Kayak Gini Contohnya Kita Yang 2D Dulu Ini Bisa Di Jadi Kita Kasih Kasih Centerline Dulu Bentar Harus Control New Dulu Biar Enggak Ini Kalau Proses Mirroring Di Dua Dimensi Di Tiga Dimensi Ini Juga Cuman Masih Belum Diteridikan Di Front Plane Nah Kita Nah Untuk Proses Mirroring Contohnya Kita Bikin Petak Disini Petak Dengan Sama Ini Dengan Yang Ini Kita Kasih Chamber Tiga Yang Ini Sama Ini Silet Nah Kita Ingin Mirroring Yang Gambar Yang Sebelah Sini Ada Di Bawah Gitu Kan Kalau Merring Seperti Itu Langsung Saja Ke Tools Mirror Entities Bisa Langsung Di Block Kalau Memang Gampang Block Nah Nah Itu kan Pilih Pilih Dulu Kalau Entities To Mirror Kita Pilih Dulu Yang Ingin Dimirrorkannya Yang Mana Yang Di sebelah Mana Terus Kalau Mirror About Itu Kita Mau Mirroringnya Mau Ke Sebelah Mana Kita Sudah Tadi Dikasih Garis Bantu Di sebelah Sini Kita Tinggal Klik Saja Untuk Mirror Bautnya Yang Ini Jadi Langsung Ada Di Bawah Gitu Kalau Yang Gambar Seperti Ini Apakah Kelihatan Gak Rudy Ada Ada Di Sketch Kan Ya Masih Di Yang Sketch Ya Bebas Kan Berarti Sudah Ya Saya Menggunakan Mirror Ya Sudah Kalau Kalau Mau Mau Hasil Gimana Cara Menampilkan Ukuran Detail Saat Gambar Sudah 3D Oh Mungkin Yang Gambar Yang Tadi Ya Bentar Yang Kita Mungkin Pengen Di Apa Namanya Caranya Gimana Kalau Misalkan Kita Ingin Nampil Ukuran Detail Kayak Mungkin Sekarang Ada Jajak 0 Sebagainya Gitu Ya Kalau Itu Bisa Kita Langsung Ke Apa Namanya Gambar Jadi Dari Dua Dari Tiga Dimensi Itu Kedua Dimensi Jadi Tinggal Menyetak Mungkin Seperti Itu Ya Kang Jadi Kalau Atau Apa Namanya Kayak Tadi Detail Ya Detail Kayak Detail Mungkin Ditampilkannya Di yang 2D Ya Kang Iya Di yang 2D Tapi tetap Yang Di Yang Di sini Juga Nanti Bakalan Di Kedua Dimensikan Gitu Tapi Itu Terlalu Jauh Ya Karena Kita Di sini Mungkin Lebih Yang Dasar Dasarnya Dulu Mungkin Seperti Tukang Next Time Kita Apa Namanya Kalau ada Umur Mudah-mudahan Kita bisa Temu lagi Dan Ngebahas Untuk Selanjutnya Jadi Ini Biar Tidak Musingkan Kepada Yang Masih Baru Gitu Ya Masih Masih Pemula Gitu Kita Menggunakan Apa Namanya Jadi Step By Step Seperti Itu Gitu Kita Ngasih ukuran Dari yang Tadi Tudi dulu Langsung Ke Tiga dimensi Mungkin Seperti itu Ya Kang Siap Dari No Al Muhajar Apakah Solid Ini Bisa Mampu Mendesain Model Laptop Gaming Maksudnya Apakah Mendesain Laptop Gaming Atau Laptop Gaming Apakah Solid Ini Bisa Mampu Mendesain Model Laptop Gaming Ini Agak Rancu Bahasanya Kang Rudy Kalau Laptop Gaming Mungkin Tergantung Pasti Ya Kalau Gaming Biasanya Tinggi-tinggi Kang Rudy Jadi Mungkin Bisa Digunakan Untuk Ngedesain Modelnya Nah Mungkin Seperti itu Bisa ya Kang Mohamad Noval Untuk Mohamad Wasil Mohon maaf Ya Jadi Kita Pertanyaannya Jawab Di Pertemuan Selanjutnya Mungkin Seperti itu Karena Biar gak Terlalu Jauh Dan Biar Tidak Memusingkan Kepada Rekan-rekan Yang Baru Belajar Atau Baru Mengenal Solid Mungkin Seperti itu Ya Ada Ada yang Ditanyakan Lagi Sebenarnya Ini Apa Namanya Mana Barusan Nah Yang Gambar Yang Ini Sudah Muncul Kan Rudi Sudah Sudah Ada Muncul Nah Gambar Yang Ini Sebenarnya Saya Pengen Apa Namanya Kasih Bahan Kasih Kayak Uji Uji Spesimen Gitu Cuman Itu Kan Udah Terlalu Jauh Kita Kan Biar Step By Step Ini Hanya Apa Namanya Tools Yang Sering Digunakan Yang Mana Saja Mungkin Seperti Itu Oke 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 Nah Selanjutnya Mungkin Kalau Sudah Misalkan Seperti Ini Kang Mul Untuk Nanti Apa Namanya Rangkaian Atau Desainnya Itu Bisa Dijadikan Gambar Gak Bisa Kang Rudi Ya Yang Yang Tadi Gitu Jadi Kata Yang Muhammad Wasil Tadi Kita kan Dari Dari Tiga dimensi Ini Jadi Sulidbook Menggambar Pertama Tiga dimensi Ya kan Tetap Di part Ngambilnya Enggak Di Drawing Yang Pas Tampilan Awal Jadi Kita Menesain Dulu Udah Jadi 3D Lalu Kita Nanti Kayak Tugas Tugas Jadi Part Part Nya Kelihatan Sama Ukurannya Kelihatan Kalau Di Kedua Dimensikan Mungkin Seperti Itu Kang Rudi Oke Oke Kalau Untuk Basic Yang Memang Kita Bermain Di Sketch Dan Fitur Terus Yang Tadi Mungkin 3D Nya Apa Kayak Ada Fitur-fitur Yang Kayak Meloring Juga Yang Lainnya Juga Seperti Oke Terus Kayak Kayak Gini Ini Ini Masih Basic Juga Ini Masih Aman Masih Masih Aman Kita Coba Pakai Linear Sketch Pattern Jadi Ini Untuk Fungsinya Untuk Apa Namanya Memperbanyak Gitu Ya Biar Tidak Gitu Saya Bikin Lingkaran Nah Kita Bikin Lingkaran Lagi Untuk Ukurannya Disini Kita Bebas Saja Dulu Ya Nah Gimana Caranya Ini Yang Lingkaran Ini Kita Bikin 16 Atau Bikin 4 Gitu Kan Kalau Bikin Satu Satu Cukup Lumayan Gitu Kan Memakan Waktu Nah Disuli 2 Ada Tools Yang Dinamakan Dengan Linear Sketch Paren F Patterns Kita Coba Ya Circular Untuk Yang Lingkaran Itu Pakai Circular Circular Nah Kita Disini Tinggal Ganti Disini Kita Mau Bikin Berapa Gitu Kita Mau Bikin 4 Contohnya Saya Bikin 8 Nah Otomatis Itu Jadi 8 Gitu Untuk Tools Linear Sketch Paren Bikin Mungkin Seperti Itu Ray Kayaknya Kata Kang Irja Bisa Disebut Dengan Ray Mungkin Ya 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 Kang Irja Seperti Itu Untuk Linear Sketch Paren Atau Circular Sketch Pattern Iya Ada Ada Ditanyakan Lagi Atau Bagaimana Ada Beberapa Yang Mengetik Mungkin Nanti Ada Pertanyaan Kita Coba Jawab Dulu Dan Kita Coba Lagi Kalau Sudah Tidak Pertanyaan Kita Langsung Akhir Sampai Disini Mau Langsung Jalan Lanjut Lagi Mohon Maaf Juga Kalau Apa Namanya Kalau Dari Tadi Ada Yang Gak Fokus Atau Yang Gak Kejawab Ini Pikirannya Lagi Kemana Mana Silahkan Mungkin Kita Tunggu Beberapa Waktu Batasan Pixel Katanya Gimana Mau Nanya Di Solid Kalau Solid Ini Bisa Dibuat Animasi Maksimal Maksudnya Part 1 Nyambung Kepartu Bisa Mohon Maaf Ya Saya Jawab Dulu Kalau Solid Ini Bisa Dibuat Animasi Jadi Part 1 Nyambung Kepartu Itu Di Assembly Jadi Kan Di Tampilan Awal Ada Ini Ini Kan Dulu Kita Klik Tab Baru New Ya Nah Jadi Udah Muncul Kang Rudy Sudah 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 Jadi Next time Mungkin Kita Akan Mencoba Dari Part Part Atau Menyembuhkan Part 1 Dengan Part 2 Itu Di Assembly Jadi Assembly Tempatnya Menggabungkan Part Yang Satu Dengan Part Yang Lainnya Mungkin Seperti Itu Kang Rudy Siapa Yang Nanya Tadi Kang Dede Rianto Ya Kang Dede Rianto Maksudnya Kang Batasan Pixel Gimana Kang Irza Mungkin Pixel Pas Nanti Di Export Jadi Gambar Oh Mungkin Seperti Itu Kalau Kebetulannya Kalau Untuk Batasan Pixel Saya Kurang Tahu Tapi Kalau Untuk Jadi Kalau Pixel Kan Mengaruh Ke Kualitas Gambar Pas Dicetak Ya Mungkin Seperti Itu Atau Bagaimana Kang Biasanya Seperti Itu Nah Lagi Mengetik Nah Ya Kang Seperti Yang Kang Rudy Bilang Gimana 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 Tadi Kang Rudy Iya Yang Tadi Untuk Pixel Itu Kalau Nanti Kita Export Nah Kira-kira Jelas Atau Tidaknya Oh Iya Untuk Jelas Atau Tidaknya Kalau Misalkan Untuk Ukuran Pixel Mungkin Nanti Bisa Dicari Pas Ketika Export Mungkin Kamu Ya Biasanya Iya Iya Pas Ketika Export Tapi Jelas Juga Sih Kang Karena Kemarin Juga Saya Apa Namanya Di bawah Tugasnya Pas Ada Tugas Iya Gambar Mesin Elemen Mesin Itu Kan Saya Menggambar Di Solidwork Ya Itu Diprint Dan Jelas Juga Kalau Gak Salah Ada File-nya Disini Bentar Apalagi Ada Jelas Gitu Ya Mungkin Apa Namanya Belum Belum Pernah Diamati Gitu Ya Untuk Kegambar Itu Dari Sisi Jelas Gitu Mungkin Jelas Juga Meskipun Pixel Pastinya Berapa Mungkin Nanti Kang Irija Juga Bisa Coba Untuk Install Ya Seperti Itu Mungkin Kang Irija Silahkan Kita Masih Ada Waktu Mungkin Sampai 11 20 Aja Gak Siap Lagi Belum Nanti Lanjut Untuk Ke Garut Ya Sama Sama Kang Irija Mohon maaf Juga Teman-teman Semuanya Bila Ada Pertanyaan Yang Belum Saya Bisa Jawab Saya Juga Mesti Dalam Tahapan Belejar Kalau Yang Saya Tahu Mungkin Saya Jawab Juga Kalau Yang Tahu Ya Kita Cari Bersama Mungkin Seperti Itu Silahkan Mungkin Dari Teman-teman Juga Yang Mau Nanya Nanya Nanti Mau Diskusi Mungkin Boleh Nanti Yang Bisa Supaya Nanti Kalau ada Pertanyaan Atau Sedang Nyoba-nyoba Tentang Solid Boleh Nanti Diskusikan Seperti Itu Mungkin Ada lagi Pertanyaan Mungkin Sebelum Di Akhiri Kamu Ada Kata-kata Penutup Dulu Silahkan Ya Mungkin Kata-kata Penutup Dari Saya Apa Namanya Buat Rekan-rekan Semua Yang Sekarang Itu Ada Yang Kuliah Atau Sekolah Kan Sekarang Itu Masih Daring Gak Ke sekolah Jadi Tetap Semangat Aja Memanfaatin Waktu Luang Kalian Dengan Mengikuti Yang Seperti Ini Webinar Kan Meskipun Kita Tidak Berangkat Ke sekolah Tapi Kita Tetap Bisa Mendapatkan Ilmu Jadi Ilmu Tidak Harus Di Sekolah Saja Untuk Sekarang Itu Kang Rudy Udah Ada Canggih-canggih Udah Banyak Webinar Webinar Dan Kami Juga Di Tampil ID Suka Banyak Mengadain Webinar Webinar Dan Yang Lainnya Mungkin Seperti Itu Tetap Semangat Jangan Lupa Jaga Kesehatan Kalian Karena Di Masa Pandemi Ini Imun Kita Harus Serbenar Dijaga Terima Terima Webinar 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 Selanjutnya Tentara SCTBC Dengan Bisa AI Selalu Akan Kita Laksanakan Webinar Lainnya Tentang Teknik Dasar Instalasi FNG Tentang Network Simulator Yang ingin Belajar Tentang Komputer Dan Jaringan Bisa Nanti Hadir Di Tanggal 13 Maret Terus Juga Kita Laksanakan Juga Webinar Tentang CI Atau Kode Igniter Ini Di Bahasa Pemrograman Dan Sebagainya Juga Bisa Ikut Kalau Misalkan Ada Yang Ingin Belajar Tentang Augmented Reality Teman Teman Bisa Nanti Ikut Di Workshop Yang Tanggal 24 Sampai Tanggal 27 Teman Teman Yang Mungkin 3D Mau Di AR Kan Atau Mau Kenal Teknologi Augmented Reality Karena Ini Sangat Berhubungan Dengan Teknik Desain 3D Juga Teman 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 Juga Nanti Ikut Webinar Webinar Selenggarakan Selanjutnya Nah Itu Aja Mungkin Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Juga Kita Bagikan Kepada Teman Teman Untuk Siang Hari Ini Terima kasih Kang Mulyana Sudah Menyempatkan Waktunya Di Selah Waktu Yang Sekarang Mungkin Berduka Juga Mudah Mudah Kang Mulyana Tetap Sehat Dan Kembali Dengan Kita Di Waktu Selanjutnya Amin Itu Saja Mungkin Terima Kasih Untuk Kita Foto Bersama Dulu Terima Yang Bisa On Cam Silahkan Dibagikan Apa Namanya Kameranya Dan Yang Kalau Misalkan Belum Dijinkan Oleh Teman Teman Dari Admin Bisa Bisa Dibantu Untuk Bisa On Cam Atau Bisa Dijinkan Kameranya Dari Peserta Dinyalakan Supaya Kita Bisa Dokumentasi Foto Bersama Ya Ya Kan Teman Teman Bisa Langsung On Cam Sudah Oke Silahkan Teman Teman Boleh Bisa Coba Untuk Berbagi Webcam Ada Bu Eka Terima Kasih Bu Eka Hadir Nyimak Pada Pagi Hari Ini Teman Teman Yang Lain Silahkan Yang Belum Bisa On Cam Bisa Dinyalakan Kameranya Supaya Kita Bisa Berfoto Bersama Oh Kang Ibran Juga Hadir Terima kasih Kang Ibran Sudah Hadir Ada Kak Selvi Juga Kang Irja Juga Terima Kasih Kang Mulyana Terima Kasih Juga Teman Teman Yang Lain Mudah Kita Bisa Ketemu Lagi Di Workshop Sebelumnya Selanjutnya Webinar Webinar Selanjutnya Oke Siap Kita Langsung Aja Foto Bersama Teman Silahkan Boleh Gaya Bebas Siap Satu Dua Tiga Sudah Saya Dokumentasikan Terima Kasih Teman Teman Atas Waktu Dan Kesempatannya Pada Hari Ini Meskipun Di Hari Libur Tapi Kita Tetap Semangat Untuk Berbagi Insya Allah Untuk Kegiatan Kegiatan Saja Insya Allah Kita Laksanakan Kembali Dengan Materi Dan Narasumber Dan Juga Dengan Tema Tema Yang Tentunya Tema